Tidak hanya orang Bali yang waktu di Bali tapi juga ada dari muslim yang terbukti yang selama ini memang mempunyai pendukung banyak ya remadrem, mereka juga mempunyai ceruk pasar gitu Kontestasi politik 5 tahunan 2024 khususnya pemilihan anggota DPD RI Dapil Bali disorot pakar politik dan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Undignas University Dr. Nyoman Subande MSI Subande menyesalkan walaupun DPD RI tetap menjadi primadona tapi strategi para tokoh yang maju tetap itu-itu saja DPD itu nampaknya tetap jadi magnet bagi politisi ya bagi tokoh-tokoh untuk menyalurkan keinginan mereka untuk berkontribusi di ranah publik ini tidak hanya orang Bali yang mewakili Bali tapi juga ada dari muslim yang mewakili itu artinya bahwa orientasi kemudian fenomena pemetaan politik di Bali kan sudah berubah pikir saya itu akan membawa perubahan strategi bagi tokoh-tokoh Bali memperebutkan DPD tapi dilihat dari atosnya secara gerak mereka nampaknya masih tetap sama gitu ya hanya perubahan beberapa orang saja yang terjadi ada 22 nama calon anggota DPR RI Dapil Bali Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra mantan Wali Kota Denpasar Putra Bontot mantan Gubernur Bali Profesor Ida Bagus Mantra ikut kontestasi begitu juga politisi Golkar Senior yang pernah dua periode menjadi Bupati Karangasem Iwayang Geredek terdaftar dalam register KPU sebagai calon DPD RI Dapil Bali Nah sekarang kebetulan ada tokoh-tokoh yang terbukti yang selama ini memang mempunyai pendukung banyak ya Pak Rehmadre, Pak Geredek, yang incumbent tadi untuk bisa berniat ke situ kan saya kira juga cukup bagus ya karena mereka selama ini kan tanggap tokoh kemudian juga sudah berpengalaman dan lama berjimpung di dunia politik dan tertutup kemungkinan mereka juga mempunyai ceruk pasar gitu atau pengikut di tidak hanya di daerahnya masing-masing Apa yang bisa jadi daya tarik Rai Mantra untuk dipilih konstituen dalam ajang Pilek 2024? Pak Rai Mantra juga sama saya kira juga sudah pernah jadi calon gubernur ya popularitasnya juga tidak hanya di Denpasar saya kira juga cukup bagus kalau memakai kinerja telah ukur keberhasilan bolehlah mengklaim keberhasilan pembangunan dan beberapa kinerja yang dilakukan ketika menjadi wali kota kemarin masih bisa dijual lah itu prestasi dan kinerjanya Lantas Wayan Geredek, apakah juga punya peluang lolos dalam Pilek 2024? Pak Geredek misalnya tidak hanya di Karangasem karena beliau juga tokoh kolokal provinsi ya yang tentu mempunyai masa di beberapa daerah yang lain Pak Geredek itu kan dukungannya banyak ketika menjadi bupati juga diiming-imingi akan menjadi calon gubernur juga sempat begitu ya sudah dukungannya juga banyak nah sekarang maju ke DPD tentu jaringan dan komunikasi politiknya sudah dilakukan di beberapa daerah di luar Karangasem tentunya yang pasti Pilek 2024 bakal diramaikan oleh tokoh-tokoh yang akan bersaing ketat untuk bisa lolos dalam kontestasi politik tersebut jangan lupa subscribe